Komisi B DPRD Magetan akan mengkomunikasikan dengan dinas perindak setempat agar Sujidmihati bisa segera berjualan kembali. Sejak tergusur pasca ada bangunan rumah promosi IKM, ia belum bisa berjualan hingga saat ini. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kaupat dan Magetan menyampaikan keprihatinannya terhadap Sujidmihati, penjual kopi yang tergusur pasca adanya bangunan rumah promosi IKM Jalan Diponegoro, Selosari, Magetan. Sekretaris Komisi B DPRD Magetan, Gago Arief Sujidmihko menjelaskan, pihaknya akan segera mengkomunikasikan dengan dinas perindustrian dan perdagangan Magetan agar segera mendapat tempat yang baru untuk berjualan. Bisa saja di tempat yang lama dengan tempat menyesuaikan bangunan rumah promosi atau tempat yang lain yang representatif. Kasus Sujidmihati menurut Gago menjadi momentum Pemka Magetan untuk menata PKL secara keseluruhan. Ikut berhatin lah ya berkaitan dengan itu karena beliau ini kan sudah hampir lama di sana. Tapi intinya gini bahwa ini adalah momentum bagus gitu ya untuk kemudian menata keseluruhan berkaitan dengan pedagang ya terutama pedagang kaget mahal. Intinya saya akan komunikasi toh nanti ruang promosi ini kan pasti akan butuh juga apa namanya kantin. Mungkin juga nanti ibu ini akan bisa berjualan di sana. Tetapi mestinya secara setika nanti bangunannya dan lain sebagainya kan sudah ikutlah aturan dengan dinas. Diketahui awalnya perempuan berumur 56 tahun ini berjualan di Jalan Diponegoro selama 36 tahun. Pasca dibangun rumah promosi Sentra IKM Kulit, ia dipaksa meninggalkan tempat jualannya. Sudah hampir satu bulan ia tidak berjualan karena tempat baru yang dijanjikan belum juga terrealisasi. M. Ramzi, JTV, Magetan